Ngopi geng Oke kali ini gue bakalan ngebahas Cara terapi akun yang baik dan benar Seperti di janji video gue sebelumnya ya Di video yang ini Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kita kali ini Pastiin Yang pertama jangan di skip-skip videonya Supaya kalian paham dari awal sampai dengan akhir Gimana step by stepnya Oh iya yang berikutnya Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Di sentil Tombol loncengnya Supaya kalian Jadi orang yang pertama Dapet notifikasi di video-video gue Selanjutnya Nah oke geng Gak perlu lama-lama lagi Langsung aja kita kupas secara tuntas Kita bahas satu persatu Gimana sih Caranya Terapi akun gojek Yang lagi Anyep Cara terapi ini Gak ada yang instan ya geng Jadi jangan berharap Baru satu atau dua hari Kalian akunnya langsung gacor Semuanya butuh proses Asalkan kalian konsisten Dalam menjalankannya Oke Ada dua poin Poin utama Yang menurut gue itu Menjadi faktor Akan Pertumbuhan dari kinerja Akun kita sendiri Yang pertama Cara kerja kita Cara kerja kita Dari mulai kita on beat Sampai dengan kita off beat Yang kedua Perangkat kerja Perangkat kerja itu Yang gue maksud disini Handphone kita Karena ini adalah senjata kita Untuk Senjata kita pada saat kita berada di lapangan Nah Dari dua poin tersebut Kita akan bahas satu persatu Rentetannya Supaya kalian Paham Step by step Mudah dipahami lah ya Intinya Yang pertama kita bahas Cara kerjanya Seperti apa Dari waktu kalian on beat Sampai dengan off beat Ya Nah Dari cara kerja ini Gue bagi menjadi Dua bagian lagi Supaya kalian Lebih mudah Mengerti Yang pertama Lakukan Yang kedua Jangan lakukan Jadi dari cara kerja ini Mana yang boleh dilakukan Dan mana yang jangan dilakukan Pada saat kita terapi akun Oke ya Kita bahas dulu Yang masalah lakukan Ya Yang pertama Catat Boleh ya Yang mau nyatat boleh Konsisten waktu on beat Sudah dicatat Nah kalau sudah dicatat Yang gue maksud dari konsisten Waktu on beat adalah Kalian konsisten Jam on beatnya Jam berapa Misal Kalian nge beat Biasa nge beat Di pagi hari Pagi harinya Jam berapa Ya Jadi kalian harus Benar-benar konsisten Day to day nya Dari hari Hari by harinya Dari hari ke harinya Kalian harus konsisten Jadi jangan Hari ini jam 7 Pagi Besok Siang Jam 10 Besoknya lagi Jam 8 Jangan Ya Jadi konsisten waktu Kalau emang kalian mau On beat Jam 7 pagi Pastiin Jam 7 00 Atau Jam 7 30 Atau Jam 7 55 Pun boleh Tapi dari Jam Dan menit nya Pastiin Kalian On nya Konsisten Nah Sampai disini Udah paham ya Yang berikutnya Konsisten Tempat Atau Zona On beat Pasti banyak nih Yang jam On nya Ngasal Yang tempat On nya Ngasal Ya Ini harus benar-benar Konsisten Kalian Biasa On beat Pagi hari Ya enggak Tapi kadang-kadang Zonanya Berubah-ubah Jadi Pastiin Yang gue maksud Zona disini Misalnya Kita ambil contoh Kalian pagi-pagi Sambil Manasin motor Kalian bisa On beat Di rumah lah Jam 7 00 Kalian On Posisi kalian Ada di rumah Itu pastiin Kalian harus Konsisten Terus menerus Hari ke harinya Jangan hari ini On di rumah Besok di jalan Besoknya lagi Di Tempat lain Jangan Jadi Benar-benar Konsisten Yang berikutnya Yang nomor 3 Yang harus kalian lakukan Adalah Pertahankan Performa Dan rating Atau bintang ya Bintang dari customer Pertahankan Performa Ya Karena performa itu Sangat-sangat Berpengaruh Itu adalah Penilaian Perform Kita Saat kita Ngebit Usahakan Jalankan Jalankan Semua order Yang ada Atau yang Diberikan Usahakan Jangan Pilih-pilih Orderan Bang Kalau gue gak suka Sama orderannya Gak apa-apa Gak masalah Silahkan Kalau mau cancel Tapi resikonya Biasanya Delay order Nah Yang berikutnya Yang keempat Yang boleh dilakukan Atau yang harus Kalian lakukan Di saat Akun lagi Anyap Dan kalian lagi Proses terapi Usahakan Kalian bermain Di pinggiran Jadi Jangan terlalu Pede Udah tau Akun lagi anyap Terlalu pede Main di tengah Yang mayoritas Disitu Banyak akun-akun Gacor Atau kalian Nongkrong Sama temen-temen Yang Akunnya lagi Gacor Wasalam Jadi penonton Doang Jadi usahain Bener-bener Kalian selama Terapi akun Itu bermain Di pinggiran Dulu Bermain Di pinggiran Ya Itu poin Nomor 4 Yang berikutnya Yang nomor 5 Ini yang paling penting Perhatikan Grafik Day To Day Lagi-lagi Gue bahas Selalu Day to Day Grafik Dari hari Ke Harinya Perhatiin Betul-betul Yang gue masuk Grafik ini Adalah Jumlah Orderan Yang kalian Dapet Misal Hari ini Kalian Dapet Dua order Pastiin Besok Dapet Tiga Besoknya Lagi Dapet Empat Besoknya Lagi Dapet Lima Secara Secara Otomatis Grafik Meningkat Jangan Sampai Hari Ini Dua Besok Tiga Besok Satu Besok Nagi Nol Grafik Akan Menurun Jadi Pertahanin Grafik itu Day to Day nya Ya Nah Untuk Jam Onbit Sendiri Minimal Itu Lapan Jam Lapan Jam Onbit Jadi Jangan Dipaksakan Untuk Lebih Atau Akun Lagiannya Gak usah Forsil Badan Karena Itu Gak Bener Ya Yang Berikutnya Jangan Lakukan Ini Gang Karena Ini Akan Memperburuk Kondisi Akun Kalian Sendiri Yang Pertama Onbit Asal Asalan Yang Seperti Gue Bilang Di Poin Yang Pertama Tadi Di Poin Lakukan Tadi Kalau Ngebitnya Salah Salah Sistem Gojek Itu Bakalan Bingung Kalian Ini Sebetulnya Masuk Kriteria Akun Yang Mana Dan Seperti Apa Yang Kedua Perform Di Bawah 90% Usahakan Bener Bener Gimana Caranya Perform 100% Yang Yang Ketiga Bermain Di Ring Satu Atau Di Zona Zona Dimana Daerah Itu Banyak Akun Akun Yang Gacor Kalian Akan Jadi Penonton Dan Yang Terakhir Ini Yang Paling Sering Dilakukan Melipir Berlebihan Ngukur Jarak Jadi Jangan Karena Percuma Akun Lagian Kalian Mau Melipir Kemana Pun Itu Susah Dibaca Sama Server Gojek Sekalipun Dapet Biasanya Itu Cuman Pentalan Atau Buangan Dari Orang Sekalinya Dapet Usahain Jangan Melipir Udah Diam Aja Daripada Ngabisin Bensin Ngabisin Waktu Nggak Jelas Pulang Nggak Bawa Duit Bensin Abis Mendingan Udah Diam Nggak Usah Banyak Bergerak Karena Percuma Ikutin Tips Yang Gue Bilang Tadi Lakukan Tapi Semua Nggak Ada Instant Step By Step Semuanya Jangan Melipir Berlebihan Karena Itu Akan Percuma Ya Dan Usahakan Seperti Yang Gue Bilang Tadi Cukup 8 jam Kerja Aja Di saat Kalian Lagi Terapi Atau Akun Lagi Anet Perhatikan Kalian Mulai Besok Setelah Kalian Nonton Video Ini Kalian Tentukan Jam Onbit Dan Tempat Onbit Kalian Maunya Mere Marriage Onbit Bebas Pilihan Ada Kalian Jam Jam Tempat Dia Memisahkan Mustar Unt Ils Rumah Onbit Oke Silahkan Itu Pilihan Kalian Jam Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Artinya jam 3 kalian udah off-date. Selama 8 jam itu perhatikan hari ke harinya. Dapat berapa order? 8 jam hari pertama. Di 8 jam kerja di hari pertama misal. Dapat 1 order. Oke, pulang. Di hari berikutnya hari kedua di 8 jam kerja ini. Dapat 2 order atau 3 order. Oke, pulang. Lakukan itu terus-menerus. Perhatiin grafiknya. Seperti yang gue bilang tadi. Nah, yang berikutnya. Cara kerja kita udah bahas. Satu persatu, step by step. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah dimengerti. Yang berikutnya kita bahas masalah perangkat kerja. Perangkat kerja ini gue bilang sangat-sangat vital. Karena ini senjata kita di lapangan ya ini. Handphone ini. HP ini adalah senjata kita. Kalau senjata kita, anggap lah ini pisau. Kalau pisaunya tumpul, yaudah. Gak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya seperti itu. Untuk perangkat kerja, poin-poin pentingnya aja yang gue bahas disini. Karena udah gue bahas di video gue sebelumnya. Di video yang ini. Jadi kalian nanti setelah nonton video ini bisa tonton video ini untuk masalah perangkat kerja atau masalah handphone. Yang pertama, memori internal pastiin 30% dari total memorinya. Pastiin. Sisanya. Maksud gue sisanya 30% dari total memori. Untuk memori. Yang kedua, rang HP pastiin tersisa 1GB atau 1GB dari total perangkatnya. Dari total GB-nya. Pastiin tuh. Yang ketiga, bersihkan ruang penyimpanan. Bersihkan cacek. Gue gak nyuruh kalian bersihkan cacek GoPartner. Atau akun Gojek Driver. Nanti ini bakalan gue bahas seberapa pengaruh. Apakah benar berpengaruh. Ya. Yang keempat, maps. Jadi gue saranin sebelum kalian on-bid. Google Maps-nya di cek dulu. Dibuka dulu. Sebelum buka aplikasi GoPartner. Buka dulu aplikasi Map. Atau bersihkan dulu perangkatnya. Cek perangkatnya seperti apa. Sebelum kalian on-bid ya. Cek dulu perangkatnya. Kesiapan perangkat kalian seperti apa. Titik birunya seperti apa. Apakah sudah titik biru atau jangan-jangan masih abu-abu. Ya. Terus yang berikutnya, hapus history map. Hapus semuanya. History map. Hapus. Yang berikutnya. Lini masa juga dihapus. Tapi, jangan semuanya. Usahakan atau sisakan 2 minggu lah. Sisakan 2 minggu. Lini masa masih berada di dalam maps. Nah, jadi itu dia, geng. Cara terapi akun yang menurut gue betul dan benar. Karena ini udah gue jalanin sendiri dan ini gue terapin sendiri. Lagi-lagi gue ngingetin gak ada yang instan. Semuanya berproses dan butuh waktu. Dan untuk waktunya sendiri, biasanya gue membutuhkan waktu 2 minggu lebih untuk terapi akun. Ya. Oke, geng. Itu aja dari gue. Oh, ya. Buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Di next video gue bakalan bahas cara atau terapi akun gacor satu layanan. Ya, misal mau gacor go food, gacor go sen, atau gacor go red. Di video selanjutnya, geng. Jadi, notifikasinya jangan lupa buat dipencet. Dan subscribe-nya jangan lupa buat di-klik. Supaya kalian jadi orang pertama yang dapet notifikasi gue di video yang selanjutnya yang akan gue bahas. Terima kasih.